Intro Kecelakaan tunggal terjadi di desa Payagajah, kejamatan Perlakbarat, Aceh Timur. Sebuah minibus jenis Kijang Innova BL258I yang melaju dari arah Banda Aceh menghantam rumah warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam isiden ini. Seorang saksi mata Nur Hayati menyebutkan, minibus yang ditumpangi empat orang penumpang ini melaju kencang dan oleng sebelum menghantam rumah warga. Keempat penumpang kritis akibat kecelakaan ini. Puluhan warga sekitar langsung memadati lokasi kecelakaan. Sopir dan penumpang langsung dilarikan ke rumah sakit umum Idirayuk, Aceh Timur. Dari Aceh Timur, Sid Mulana melaporkan untuk Aceh Video. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!